Jadi guys, untuk kalian yang ingin membuat motor drag seperti ini dari 0 sampai jadi Siapkan budget sekitar 1, 2, 3 Oke guys, balik lagi sama gue, Yodivit Jadi hari ini kita bakalan review motor baru gue Ini dia, R6 Ini motor baru gue Seperti kalian lihat dia, ini udah banyak yang kita modif Kayak selang rem dan yang lain-lain Nama YouTube channel berubah ya? Jadi Steve juga ya? Bercanda guys, ini motornya bang Steve Gimana bang? Siap? Mana katanya ada motor balap? Iya ini, sebelah-sebelah Mau gue review ini, mau gue review Jadi ini, gue kalau lihat Moge, merasa gimana ya guys ya? Gue satu-satunya konten creator yang gak punya Moge, gue doang kayaknya Gue sedih sih bang, kadang-kadang gitu Gue Dede, open tenasi Ya boleh lah guys, kita bakalan taruh link deskripsi ya disini Bercanda guys loh, bercanda gue Jadi hari ini gue ditemenin sama bang Steve Jo Kita bakalan review tipis-tipis si motor Mio Drag ini Walaupun ya, gue sama sekali belum tahu harga pastinya dan total modifikasinya berapa Jadi nanti perkiraan aja ya Kita pakai perkiraan aja Tapi tadi lu bilang, di telepon Gue ada motor baru nih, motor balap Ya ini motor balap Gue pikir Moge Enggak Moge kan gak harus dipakai untuk balap Iya sih Kalau ini kan harus dipakai balap Balap Kalau ini pasti balap Gak salah Gak salah Jadi kita bakalan review dari atas dulu kali yang hal yang paling gampang Ini sticker yo di feed Ini kalian harus follow Kita bentar lagi 100k Nanti kita bakalan giveaway 100k apa? Follower di IG bentar lagi Bentar lagi ya Mudah-mudahan cepet ya Mudah-mudahan bekas supporter dari abang-abang kita semua ini Ini jadi mau review-nya kapan? Ini apa Yot? Ini tangki Tangki bensin Untuk harganya nanti aja deh guys ya Gue langsung totalin semua Di akhir video konten gue akan spill Total Abis berapa Abis berapanya Betul Tapi kalau menurut lu nih Kalau lu lihat ini Kira-kira abis berapa ini Total modif motor Bukan modif Bangun motor Mio drag seperti ini Kalau menurut lu gitu Kita hitung sama motornya juga Ya pokoknya semua Ini base-nya Mio kan? Ya basicnya Mio Mio-nya 5 juta Paling 10 juta 10 juta Oke Kalau itu menurut Steve Joe Untuk bikin motor Mio drag ini 10 juta Jadi buat kalian yang mau bikin motor seperti ini Langsung DM ke Steve Joe Ke Instagramnya Dengan budget 10 juta Kalian bisa mendapatkan motor seperti ini Nah ini kan motor body 3 juta lepasin doang Yot Ya bener sih Gak ada yang salah Emang berapa? Emang lebih? Di akhir konten Di akhir konten gue bakalan spill Coba-coba berapa Kurang lebih Oke jadi ini untuk tangki-nya kita custom Ini tank-nya ini sekitar 1 jutaan deh Untuk tangki-nya ya Ini di luar full pump dan lain-lain Di bawah disini masih ada full pump ya guys ya Ada bracket Ini aduh gak bisa dihitung guys sebenarnya guys Nanti kita bikin satu konten yang bener-bener ada angkanya ya Untuk master ramp kita pakai RPD kanan-kiri Setelah setangnya pakai apa sih? Shijiro Setangnya kita pakai Shijiro Ini full Shijiro Shijiro Ini peleknya bukan gue punya Ini penampas bukan gue punya bang Hah? Gue pinjem peleknya Peleknya Kenapa? Karena pelek gue lagi belum di ripen Jadi ini gue pinjem pelek orang Tapi pelek gue sama kayak gini juga RCB Ini untuk peleknya di sekitar harga 1 juta guys Satu biji Satu biji di depan doang gue beli Karena belakang gue pertahanin pakai Jari-jari Kaliper kita pakai dari KTC Ini kalipernya pakai yang 2P nih Gue lupa harganya berapa Gue lupa harganya Soknya kita pakai dari Mio juga Ini Steve Jones mau bingung dia Ini barang-barangnya apa anjay Barang-barangnya apa? Gak ngerti gue Gak ngerti Gak ngerti gue Gak ngerti gue Gak ngerti gue Gue tertarik juga Jadi dia belajar guys Dia belajar dia mau terjun ke dunia metrik ini Gue juga ada Mio Ada Mio Mio gue juga kenceng Udah pasang kabel setan coy Makanya gue bilang dari awal Kan lu Mio Gue Mio Balapin Lu gak ajak balap pakai beginian guys Masa ini disuruh lawan ini Kan katanya motor balap? Ya tapi gak apple to apple Gak dengan apa Kategori yang sama Ibaratnya Avanza lawan Demwe Berarti bakal motor balap? Motor balap tapi dengan spek yang sama Mesinnya sama Masa motor 600cc Gak bener aja motor sport Emang gak ngelawan? Ya susah sih bang Gue sih pede-pede aja Kalo disuruh balap diaduin Gue pede Cuma masalah menang kalah gue gak tau Kalah kayaknya Lanjut lanjut Sian ya dia Donasinya jadi ya? Ada di link ya Di skripsi ya Lu pencet aja mah Nah ini ada steering damper guys Kita pakai dari no brands Jadi ya kalian tau kegunaannya apa Fungsinya apa Supaya gak tank slide kan? Supaya pada saat it track Lintasan Soalnya kan kenceng banget Iya Kenceng banget loh Ini apa sih ini namanya? Kiprok Kiprok Ini ada kiprok Karena ini basic ya karbu Dan kita ubah jadi injeksi Karena itu kita ada ecu ini Ya ini ecu ini Nah ini ecu Kita pakai dari UMA ini Ecunya ini pakai Ecunya M-King V1 Jadi ini ecunya M-King TB-nya ini Ini TB-nya nih Tapi ini belum ada velocity-nya nih Karena sekali lagi ya Motor ini gue bawa pulang Dengan keadaan seadanya Ini belum diapa-apain Belum di setting Belum di reset Aki Aki sponsor ini guys TDR Terbaik Mantap Lithium Jospar Lanjut Ini nya pakai Shijiro Kenapa gak ada merek-mereknya? Merek yang gak di sponsor ke gue Itu bakalan gue ilangin Mereknya guys Mohon maaf ya Oh itu beli? Beli Pokoknya kalau merek yang gue ilangin Itu artinya gue beli guys Gue beli Kalau merek yang tertampang Itu berarti ya 90% mungkin gue di sponsor Seperti itu Jadi ya Bukannya gimana lah Ya kita tau lah Terus ya sama antara content creator Dan brand seperti apa Ya Jadi buat yang mau endorse Sponsor boleh Hubungin gue Bacaan dah guys Ya elah Nah ini mesinnya Kalian udah tau lah Mesin ini speknya berapa Clapnya berapa Karena ini masih bisa di starter juga Ini Ini ya belum kepasang nih Ini ada beberapa pers Belum kepasang Apa aja? Ada oil cooler Nah ini selangnya makanya loh Belum pernah kepasang loh Ada oil cooler Oil coolernya belum kepasang Ini juga kemarin Dynamo starternya bermasalah Ini apa sih namanya? Ranteketek apa sih? Tensioner Tensionernya juga Oh ini udah diganti Tensioner Nah untuk kiriannya ini Makan banyak Banyak duit juga nih bang Kalau untuk kirian ini nih Dalam-dalam ini nih Perentelan-perentelannya Walaupun gak keliatan ya Tapi di dalam ini Makan duit banyak juga bang Membuang Menguras Menguras Dananya cukup Lumayan lah Cukup lumayan guys Shockbreaker kita pake YSS YSS pokoknya terbaik juga Kenal pot nih Kenal potnya Yang kemarin baru sampe Langsung kita pasang nih guys Woi ini dia nih Ini kebetulan ada BA nya Di samping Jadi kita jilat-jilat dulu ya Bentar ya Dari tadi lu jilat-jilat Gue gak jilat-jilat brand lu Saya ada Mio Barangkali mau Modalin Mio saya Boleh lah Nah potnya kita pake dari Vilan Tapi mungkin nanti Ini akan kita custom lagi Untuk bagian Ini agak kepanjangan Betul temen gue bilang Agak kepanjangan Nanti mungkin kita custom sedikit Bagian leherannya Kita potong atau gimana Nanti kita custom Karena ini masih buru-buru Project kita bawa pulangnya Buru-buru banget guys Kita project buru-buru Magnetnya ini semua Juga udah diganti Pake coil racing juga Udah dipakein Injector dan lain-lain Semua ini udah di custom Udah diganti semua guys Pokoknya Dan jadi Jadi menurut itu 10 juta ya Untuk bikin motor kayak gini ya Emang berapa sih? Penasaran juga gue Jadi guys Untuk kalian yang Ingin membuat motor drag Seperti ini Dari 0 sampai jadi Siapkan budget sekitar Sekian Gue tonjok ya Nanti lah Gue juga gak tau berapa Kira-kira Lebih dari 30 lah Oh serius loh Kalau bikin motor kiri Kayaknya lebih dari 30 Makanya nanti untuk Lebih detail mungkin Gue akan catat dulu keluar Speknya berapa aja Jadi lebih jelas guys Motor begini 30 juta Ya kurang lebih lah Mungkin lebih kali Kayaknya Kayaknya jangan Gue mau ngomong Mending ntar dikatain Udah ada Bini gue denger Oh iya Misalnya waktu itu gue pernah Lagi bikin konten Bini gue pegang handphone Jangan rekamin Tiba-tiba ada masuk Dwa dari bengkel Dipencet sama dia Dia lagi mulai Di pencet Apa? Di transfer 5 juta Tiba-tiba ke bengkel Oh enggak Itu bikin mesin Jadi begitu guys Apa sih takut Bini? Kadang-kadang Sama Bini tuh gak usah takut Kita tuh laki-laki Lu aja diusir hari ini Lu bilang gak takut Gue tendang juga Lu bilang gak takut Gak takut dia sendiri Dia usir dari rumah Aduh Jadi lu malam ini nginep dimana? Belum ada tempat? Ya kan tadi gue udah bawain roti ya? Oh iya Itu buat Gue buat nyongkok itu Tiga rasi muat Kali gue geser-geser Ntar gue siapin ranjang gitu Buat lu Buat lelur Oke deh gue tiga rasi Gue bini lu Bini gue bawa deh kita berdua Bini gue gue suruh kebawa Gue bini lu Jangan gue sama bini gue Eh gue malu Bacanda ya guys Bacanda ya Kita semua bacanda doang Luna bacanda doang itu Luna Enggak Padahal tadi beneran Padahal ci Enggak Enggak Boong Uksir jadi seminggu ci Kalau perlu Iya guys Jadi gue hari ini tuh Karena gue gak kemana-mana Abis pulang dari Dari Mungkin gue luar kota terus Kapan lah Lu ikut lah Mari ke Sumedang Cilacap Bogor Kita San Morian Mungkin makanya Seperti gue bilang Gue satu-satunya konten kreator Gak punya moge Makanya Banyak kok Yang lain masih belum punya moge Gak pernah diundang Lu sebenarnya bisa beli Cuma lu gak mau beli Gak bisa Yaudah nih Diundang nih ntar besok Pokoknya dulu gue nih kontennya Oh iya Boleh gak Oke siap Pokoknya kok Gimana Posisi Posisi gimana Posisi apa Ini boleh gue dudukin gak sih Boleh boleh Nanti patah lagi Boleh boleh Serius Boleh boleh Enggak Boleh aman Serius aman Aman Enggak Di posisi gimana Nah yaudah begitu Seperti biasa lu bau metik pada umumnya Nah Kakinya naikin Nah Duduknya belakangan dikit Kalau udah mau Gas Mundurin pantat lu ke belakang Paling belakang Tekuk Gini Pinggang lu Tekuk gini Nyangkut ya Perutnya tekuk lah Takkan lu tekuk begini Gak bisa Perut gue nyangkut Hampir kita jatuh Perut gue nyangkut Ya makanya Joki itu guys Idealnya Empat puluhan kilo Paling mungkin Paling berat Empat puluhan kilo Biasa Empat dua Empat satu Tau gak bisa ya Sedangkan berat dia Sembilan puluh Udah mentok Tuh Gak bisa Udah lu gak cocok jadi joki Itu aja gitu aja Itu aja Itu aja lu gak cocok jadi joki Oh iya Sesuai janji gue Kita bakalan cek sound juga nih Kita bakalan cek sound Kita bakalan denger nih guys Coba cek Oke Kita bakalan cek sound Mungkin micnya Gue kesiniin dulu ya guys Ke kenal pot ya Dan nanti Sekalian kita tes bawa jalan juga ya Gak up doll Gak up doll Kalau gak dinaikin guys Sorry Cari kenal pot Pakai filan Karya terbaik Anak bangsa Filan Yes 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 Hahaha Oke kita bakalan Ini kali kita coba turunin dulu ya guys ya Oh tinggal diangkat Bisa diangkat Kita coba Lihat Kita tes bawa jalan ya Pendek banget Anjaya Gile Pendek banget co Kita Bisa boncengan gak sih Gak bisa anjir Gak bisa coknya gak kuat Gak kuat coknya Wah gila Kira bisa bojeng Gak bisa Gak bisa Kita akan coba Menunjukkan cara start yang benar ya Gitu ya guys ya Gak bercanda Emang minta ditabrak nih orang anjing Oke deh Satu Gak bernah Gak bernah Gak bernah Satu Dua Tiga Ngeri Ngeri guys Ngeri Ngeri Karena ini bukan pada tempatnya guys Ini di komplek guys Jadi cuman kasih lihat kalian doang Seperti inilah Kalau daiknya otak Sensasinya Getar semua nih cok Kalau boncengin cewek Becek gak ya Kalau ngomongin boncengin cewek Ya jangan disinilah Ini banyak anak-anak yang nonton Maksudnya jalannya Kan belakangan ini sering hujan gitu Becek Muncrat Maksudnya Muncrat Iya ini yang muncrat itu loh Gak tau deh ngomongin apalah anjing lah ya Pokoknya intinya seperti itu Mesum lu botak Ini cabul lah anjing Itu penyapar opo cok Cabul Cok Aduh mah Ajaran lu Sokin lah sokin 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 Jadi buat kalian ya Sekali lagi Nanti kita bakalan bikin satu konten lagi Kita akan listin dulu harga-harga pastinya berapa Jadi nanti kalian tungguin lagi di konten berikutnya Gue bakalan review detail lah Karena ini review dadakan Dan gue cek sound buat kalian aja Oke kalau gitu Sampai disini dulu konten kali ini Sekali lagi thank you banget Bang Jo 30 juta 30 juta apa sih Bini gue cok Gak jelas Oke guys Jangan lupa di follow akun tiktok di instagram gue Jangan lupa juga follow abang-abang gue nih Steve Jo Steve Jo Bentar lagi satu juta Masih jauh sih Nanti kita jantumin juga disini Sekali lagi thank you banget buat support kalian dimanapun berada Yang udah support Yang udah nonton konten-konten kita Yang belum nonton konten-konten kita sebelum-sebelumnya Jangan lupa juga mampir Di cek konten-konten kita yang sebelumnya Oke Gue Yodi Fit Dan Gue Steve Jo Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya Lalat Bangsat Bye-bye guys Gue pikir gaya begitu Bye-bye guys Terima kasih